Intro Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan Perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara Hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara Kita memiliki lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BBK Sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia Namun, lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu Atau sebaliknya, mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila Demokrasi yang mengutamakan musyawara, mufakat, dan kekeluargaan Pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Berikut adalah gambar pemilihan umum yang dijalankan berdasarkan demokrasi Pancasila Dua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 yang menegaskan A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesehatan ekonomi nasional Berikut adalah contoh gambar koperasi sebagai sokoguru perekonomian berdasarkan Pancasila 3. Perwujudan dan nilai Pancasila di bidang sosial budaya Nilai-nilai sosial yang sudah ada di dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila Seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti etus kerja, kedisiplinan, ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila Berikut adalah gambar teknologi salah satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat 4. Perwujudan dan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Demikian juga pasal 30 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Upaya mempertahankan tidak hanya dengan tata penjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak perubahnya Namun yang paling utama dengan menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Berikut adalah gambar TNI dan PORLI sebagai kuater pertahanan dan keamanan Sekian dari saya dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih